maka dipasanglah alat penurun TDS air yang sudah saya kemas, saya buat terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mencoba bagaimana menurunkan TDS dari kolam ikan langsung, dari akwarium langsung coba pertama-tama kita ukur dulu berapa TDS yang ada di dalam akwarium saya ini kita lakukan pengukuran, karena saya menginginkan TDS di akwarium saya ini di bawah 100 ppm ternyata ini 113 ppm, tentunya ini saya mau turunkan dengan menggunakan mesin penurun TDS maka dipasanglah alat penurun TDS air yang sudah saya kemas, saya buat terlebih dahulu inilah sosok dari alat pengukur TDS, alat penurun TDS yang terdiri dari selang input, ini masuk ke dalam filter mikron, kemudian keluar dari mikron masuk ke dalam mesin penurun TDS yang terdiri dari anion dan kation kemudian diproses di dalam, dikeluarkan lagi melalui outputnya dan masuk ke dalam kolam secara bersirkulasi berputar, sehingga TDSnya akan turun dari 113 menjadi berapakah saya akan melakukan pengukuran setelah air ini masuk ke dalam proses mesin berapakah TDS yang sudah masuk ke dalam mesin kita lakukan pengukuran, karena di dalam mesin ini terdiri dari resin kation dan resin anion kita putar saja krannya untuk melakukan pengambilan air sampel berapakah TDSnya, apakah cepat turunnya atau lambat jadi pengukuran TDS air yang melewati mesin ini perlu saya cek dahulu apakah sudah turun kalau tadi 113 ternyata TDS air yang ada di dalam mesin sudah mengalami proses sehingga menjadi 94 ppm dari 113 sudah menjadi 94 ppm saya menginginkan air di kolam akwarium saya ini kurang lebih 50 ppm 50 ppm, karena nantinya akan saya berikan mineral yang tentunya nantinya akan naik lagi menjadi lebih dari 50 setelah beberapa menit saya akan melakukan pengecekan ulang setelah mesin berproses selama 10 menit saya ambil sampel lagi dari kolam akwarium airnya memang terlihat jernih namun TDSnya masih perlu saya turunkan 10 menit sudah berlangsung ternyata TDSnya menjadi coba cek dulu kocok-kocok menjadi 89 ppm jadi sudah turun kelihatannya memang agak lambat seharusnya sudah lebih rendah daripada 89 ppm sehingga saya perlu menunggu waktu lebih lama lagi kurang lebih 2 jam 2 jam sudah berlalu kami lakukan lagi pengecekan kalau sudah sampai 50 ppm TDS air dalam akwarium ini saya akan menghentikan proses kerja mesin coba saya cek sekarang sudah berapakah TDSnya setelah saya tinggal 2 jam lamanya kurang lebih 2 jam apakah masih 89 oh ternyata sudah mencapai 50 ppm teman-teman jadi kalau sudah 50 ppm saya menginginkan 50 jadi sudah selesailah pekerjaan mesin ini yang tentunya akan saya lepas dari mesin akwarium dan nantinya mesin ini akan saya lakukan backwash agar tetap terjaga fungsinya setelah malam jam 20 kurang lebih kami melakukan pengecekan setelah mesin dicopot apakah TDSnya ini naik lagi sampai tinggi akibat dari kotoran ikan dan sebagainya sebelum saya tambahkan mineral seperti magnesium agar ikan ini bebas dari penyakit tentunya TDSnya sekarang pukul 20.00 TDSnya mencapai 51 ppm jadi naik 1 tidak apa-apa setelah 51 mesin sudah dicopot dan saya bersihkan kita backwash melalui pompa langsung dari keran ini pembuangannya kita sirkulasi kita masukkan air dari sumber pump dan kita buang saja backwash jadi arah terbalik kita masukkan selang ini langsung dari keran air saya keran pump jadi masuk dari keran pump masuk ke mesin ya ini sambungannya terus masuk sampai ke mesin dan setelah itu dikeluarkan melalui pipa backwash oke demikian terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini jangan lupa like dan subscribe